Memasuki musim penghujan di wilayah Sumsel, Basarnas Kota Palembang fokus dan siaga bencana banjir dan tanah longsor dengan memberikan himbawan dan sosialisasi dampak bencana tersebut ke masyarakat yang berada di daerah rawan. Kepala Basarnas Palembang Berti Deyekuas mengatakan daerah rawan banjir berada di Muba, Banyu Asin dan Kota Palembang untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya memberikan edukasi dini ke masyarakat dengan memberikan pemahaman serta tindakan penyelamatan yang harus dilakukan jika terjadi bencana tersebut. Teman-teman BNPB juga atau BPBD juga ada tugasnya untuk penanganan musibah bencana seperti itu. Nah kita harus sering koordinasi lah terkait dengan kesiapan menghadapi musibah atau bencana gitu. Tapi lebih jauh lagi tentunya masyarakat karena mereka yang pasti berdampak langsung gitu. Yang sehari-hari yang di tempat itu, yang sudah tahu mereka sering kebanjiran, ini memang sudah prepare kan, ini sudah masuk musim banjir, harus gimana caranya gitu mereka. Perlengkapan peralatan penyelamaan juga disiapkan oleh Basar Nas Palembang mulai dari perahu karet di daerah Siaga Bencana.